Di sepanjang tahun 2022, sebanyak 5 personil Polresta Jambi mendapatkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH, karena melakukan pelanggaran etik dan tindak pidana. Sebanyak 5 personil Polresta Jambi mendapatkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat atau PTDH. Hal ini terjadi sepanjang tahun 2022. Kapolresta Jambi, Kompos Pol Eko Wahyudi mengatakan, ada 18 personil yang menjalani sidang komisi kode etik dan profesi di tahun 2022 ini. Dengan rincian, 5 personil dikenakan sanksi PTDH dan 16 diantaranya menerima sanksi disiplin berupa penundaan pangkat dan lain sebagainya. Beberapa kasus yang menyebabkan PTDH tersebut diantaranya terlibat suatu tindak pidana dan desersi atau tidak masuk dinas. Untuk Polresta Jambi, terkait dengan pelanggaran disiplin kode etik profesi yang dilakukan beberapa pembangun anggota Polresta di tahun 2022, kami menjidangkan untuk sidang komisi kode etik sebanyak 18 orang, di mana dari hasil keputusan komisi kode etik, 5 orang kita berhentikan dengan kehidupan. Sementara 16 orang lainnya, kita terapkan tindakan terhadap pelanggaran disiplin kepada yang bersatukan. Di situ ada keterangannya. Ini semuanya sudah kita PTDH. Yang pertama, atas nama Aida Agus Parionok, Brigadir RI AMD, Brigadir Rano, Brigadir Brian Kadabi, dan Brigadir Dodi AMD. 5 orang ini saya pastikan kemarin sudah kita ufacarakan dan bukan menjadi bagian dari anggota Polisian Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut, Kapolresta berkomitmen akan menindak personil yang melakukan pelanggaran sebagai bentuk jaminan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Dimasan Jaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!